Masuk lagi mini-trial di video kali ini, kita akan bahas mini-trial 2 tak 50 cc dengan model mesin berdiri. Tipe seperti ini sudah keluar dari jauh-jauh hari ya, di video-video sebelumnya sudah ada, cuma ini model terbaru dengan liperi model terbaru, ini dengan warna oranye, warna oranye modelnya motif warna stabilo, kita bahas liperinya dulu, lebih keren dari mini-trial tipe MT6, dengan MT6A itu kan bannya 12-14, belakang 12, depannya 14. Nah, ini cocok buat anak-anak yang mau belajar mini-trial, misalkan nantinya kedepannya mau pakai mini-trial special engine untuk kompetisi. Nah, sebelum membeli mini-trial untuk kompetisi, ini bagus nih pakai ini dulu, belajar dulu, karena ini, apa namanya, karakternya nggak jauh beda, mesinnya 2 tak, diengkol, terus suspensinya belakangnya juga sudah monosuk, depan sudah upset down, rem cakram depan belakang, nah ini cocok nih, kalau misalkan mau pembibitan anak untuk bermain motocross, kita mau tes dulu apakah itu anak, apa namanya, apakah anak itu berbakat, atau punya potensi atau nggak. Sebelum dibelikan mini-trial yang special engine seperti KTM, Husky, Yejet, 50 yang Matic, boleh dikasih ini dulu, kenapa pakai ini dulu, supaya, ya kita kan dari segi budget, kalau dikasih ini dulu, ya uang tidak terlalu boros gitu ya, jadi kasih ini dulu yang murah-murah, ini harganya di 8,5 juta, harganya, stoknya terbatas nih, jadi, nanti kalau misalkan kita sudah, anak kita sudah dilihat, ada potensi atau nggak, apakah keinginannya juga bisa terus untuk bermain motocross, kalau misalkan ternyata ada potensi, bisa naik nanti beli ke yang special engine kompetisi, kalau ini untuk uji coba aja, seperti itu. Nah, cara menghidupkannya, ini diengkol sama ya, sama seperti motor-motor kompetisi yang 50 cc 2 tak, Nah, sedikit sekali. Tinggal diengkol. Jadi, ini karakternya nggak jauh beda dengan mini-trial yang untuk kompetisi di kelas 50 cc. Besarannya juga nggak jauh beda. Ini bannya 12-14, cuma kalau yang buat kompetisi semacam diajet, KTM, Husky, yang kompetisi yang 50 cc, bannya 10-12. Nah, ini bahan bakarnya 2 tak, terus untuk olinya, ini yang di sini itu hanya untuk oli gearbox saja, jadi tidak menggunakan oli mesin, hanya bahan bakarnya menggunakan bahan bakar bensin campur ya, seperti itu. Nah, ini ada warna oranye, ini ada warna hijau nih, ini hijaunya juga hijau stabilo. Keren nih, mau pilih yang mana, boleh. Ini, jadi, biasanya bermain seperti ini, ngetesnya itu nanti, ngetes di bikin sirkuit kecil, sirkuit, Nah, kira-kira anaknya punya minat nggak ke fotocross atau ke balapan. Soalnya kalau misalkan kita langsung kasih yang mahal, kasih yang kompetisi, misalkan hijet atau KTM atau Husky yang 50 cc metik, itu kan harganya sampai 70 jutaan untuk kompetisi. Nah, kalau misalkan langsung kita belikan yang untuk kompetisi, tapi ternyata anaknya tidak ada potensi, atau anaknya tidak berminat, ya kan jadi percuma juga, sayang juga kan, uang dibuang begitu saja. Tapi kalau kelebihan uang sih sasah saja ya untuk koleksi, ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau uji coba dulu, anaknya suka atau nggak, supaya tidak mubajir nanti barangnya. Tapi kalau yang duitnya banyak, sultan-sultan sih nggak ada masalah ya, buat koleksi nantinya gitu. Tapi ini kita kasih solusi aja, sebelum mau beli yang kompetisi yang beneran, yang speknya kompetisi untuk balapan, itu sebelum dikasih, yang kompetisi dikasih dulu yang ini. Ini perawatan juga nggak terlalu ribet karena memang karburator, ya. Bengkel-bengkel umum juga bisa ini. Sperpat juga ini udah mulai banyak di online, kalau mau cari seperti piston, cari kopling, gitu. Ini mudah, sekarang udah mulai mudah sperpat seperti ini, ya. Suaranya juga oke. Cuma memang ini diengkol. Ini buat anak kelas 1, kelas 2 SD juga bisa nih. Ya, emang kelas 1, kelas 2 SD sih. Nah, diengkol sedikit. Berasa sepontan. Rem belakang diinjek, rem depannya di sini. Oke nih, harganya 8,5 juta. Yang mau silahkan aja nanti hubungi nomor admin di deskripsi, ini stoknya terbatas, yang mau gelcep aja. Ini yang warna paling keren itu, sebetulnya ini ada warna biru, ada warna biru, hijau, oranye, sama kuning. Saya lebih dominan, senangnya yang warna stabilo, ini merah, eh bukan merah, oranye, sama yang hijau stabilo. Gitu ya, yang berminat langsung aja gercep, nanti gak usah berlama-lama, sat-sat barangnya susah nih. Nanti lama lagi keluarnya. Oke, thank you.